Oke, kita lanjutkan serial video skill dasar jualan online agar tidak GapTek Bersama saya, Rahmat dari channel Obat GapTek Oke, kita langsung masuk ke skill yang pertama Yaitu, bagaimana cara membuat email Khususnya menggunakan Gmail atau Google Mail Artinya, layanan email gratis yang disediakan oleh Google Bagaimana caranya? Simple saja, kita close dulu ya, supaya kita praktek Cara membuat email, sebenarnya Anda bisa membuatnya menggunakan browser Mozilla Firefox atau Chrome Sama saja, bisa juga menggunakan HP, yang pada dasarnya sama Jika Anda menggunakan HP untuk membuat email, silakan saja Prinsip-prinsipnya sama Saya akan praktekan menggunakan komputer Atau sama, kalau Anda menggunakan laptop juga hampir sama Nah, kalau menggunakan HP, memang tampilannya agak sedikit berbeda Tapi, prinsipnya sama Simple sebenarnya, kita langsung saja Saya menggunakan Mozilla Firefox yang belum pernah saya gunakan Untuk alamat email yang lain Anda log out dulu saja, kalau Anda sudah punya alamat email sebelumnya Atau alamat email punya orang lain, misalnya punya adik, punya keluarga, dan sebagainya Anda log out dulu, jadi di nolkan dulu Jangan sampai nanti Anda membuat akun email, sementara email yang lama masih aktif Jadi keluar dulu, namanya log out Oke, kita buka saja gmail.com Nah, di sini akan minta login Dengan asumsi kita itu sudah punya Karena tutorial ini, bagaimana cara membuat Ya, kita akan buat Nah, di bawah ini ada tulisan Buat akun, silakan Anda klik Nah, di sini silakan Anda misalnya untuk diri sendiri Nah, simple Di sini tinggal Anda masukkan data-data yang diperlukan Biasanya, nama pengguna itu akan muncul secara otomatis Di sini, otomatisnya obat Gaptek 58 Boleh diubah? Ya, boleh saja Ya, kalau tidak suka, Anda silakan ubah Selama belum digunakan oleh orang lain Sebagai contoh, saya akan ubah menjadi Oke, obat Gaptek 101 Lihat? Karena belum ada yang menggunakan, ya tidak masalah Kalau ada peringatan, artinya sudah digunakan oleh orang lain Anda ganti lagi Ganti lagi sampai menemukan yang belum digunakan oleh orang lain Nah, tinggal masukkan sandi Sandi itu adalah password Silakan Anda gunakan password Boleh sama dengan yang lain, boleh berbeda Yang penting, jangan mudah ditebak oleh orang lain Ya, kita akan contoh di sini Oke, jika Anda tidak yakin dengan apa yang Anda ketik Anda boleh centang ini untuk menampilkan password Anda Atau sandi Oke, setelah ini semua lengkap Tinggal klik berikutnya Ini downshap dulu Di sini, kita seringkali diminta untuk memasukkan nomor HP Untuk apa? Ya, itu untuk keamanan Jadi di sini, Google nanti akan mengirimkan SMS Berisi kode verifikasi 6 digit Anda masukkan nomor HP Anda Untuk menerima SMS Sebagai contoh, saya akan masukkan nomor HP saya Oke, pastikan di sini Indonesia Supaya cocok dengan kita Kemudian di sini kita masukkan nomor HP Anda Nomor HP yang sebelumnya belum pernah Anda gunakan di Google Supaya aman Termasuk nomor saya, ini belum pernah digunakan di Google Kemudian klik berikutnya Kemudian si Google akan mengirimkan SMS ke nomor kita Nanti kita lihat kode yang dikirimkan dari Google ke HP kita Oke, sekarang masukkan ya kodenya Nah, kodenya itu biasanya ada tulisan G, D, atau minus, dan 6 digit Anda ketikan 6 digit-nya saja angkanya Oke, kemudian klik verifikasi Minta data berikutnya Nomor HP-nya biarkan saja Kemudian masukkan tanggal lahir Anda Untuk apa saya mengisi ini? Ya, itu pun sama Untuk keamanan Ini mungkin akan menjadi data keamanan Anda Silahkan Anda masukkan Saya sangat menyarankan data yang valid Bukan data yang Anda karang Khawatirnya nanti saat ditanya Sama Google untuk keamanan Anda lupa Klik berikutnya Klik saja saya ikut Oke Ini ketentuan-ketentuan Silahkan Anda baca Klik saya setuju Oke, ya kita klik OK di sini Maka kita sudah punya email Anda boleh close di sini Dan ini namanya inbox Inbox artinya email dari orang lain yang masuk ke kita Anda bisa buka di sini Ya, contoh ini dari Google Email pertama biasanya memang datang dari Google Anda klik untuk membukanya Nah, oke ya Kita OK di sini Ini adalah kiriman email dari Google Kalau cara mengirim email gampang Anda klik di sini Kita klik tulis Kemudian kepadanya Anda tulis email yang lengkap Misalnya Nah, seperti ini ya Alamat email Tidak hanya gmail Ke semua email bisa Kemudian subjek adalah judul Nah, di sini isinya Silahkan mulai dari Assalamualaikum dan selanjutnya Bisa mengirimkan lampiran Seperti file dari MS Word Dari Excel PSD dan sebagainya Boleh di sini Juga bisa melampirkan link Termasuk dari Drive nih Kalau file Anda cukup besar Anda upload dulu ke Drive Baru Anda kirimkan email Dan Anda linkkan ke Drive Oke, mungkin next time akan saya bahas Jika diperlukan Setidaknya Anda sudah bisa Bagaimana cara membuka email Bagaimana cara mengirim email Di sini ada beberapa tab Ada tab utama Nah, tab utama itu ya Kotak utama Anda Kemudian kalau sosial itu Biasanya email-email dari Facebook Dari Youtube Dari Instagram dan sebagainya Masuk ke sini Tab promosi Ini biasanya Email-email yang sama Google dianggap promosi Ini secara otomatis biasanya Google sendiri punya kriteria Kemudian di bawah Nah, di sini Ada yang disebut dengan Berbagai folder Kotak masuk Ini kotak yang sedang kita lihat Ada di kotak masuk Berbintang Email-email yang kita bintangin Artinya mungkin email yang penting Email yang butuh perhatian Kita bintangin Oke, yang lainnya Kita abaikan dulu ya Yang penting juga Ini ada yang disebut dengan Ini Spam Spam itu Biasanya Email yang dianggap Email sampah Email sampah itu Email yang tidak berguna Email yang tidak beretika Dikirimkan kepada kita Meskipun Kadang-kadang Si Google itu salah Sebenarnya bukan spam Tapi masuk juga ke spam Jadi tidak ada salahnya Anda periksa juga spam Bisa jadi Email dari teman Anda Kok masuk ke spam Itu mungkin Ya mungkin saja Padahal bukan spam Nah, dari sini Anda sudah mulai paham ya Kalau cara membuat email Yahoo Gimana? Para dasarnya mirip Sama saja seperti itu Hanya mengisi data Kemungkinan Anda akan diminta Verifikasi nomor HP juga Rata-rata Akun email sekarang Seperti itu Nah, berkaitan dengan password Anda juga harus perhatikan Itu jangan sampai Anda lupa Kalau perlu Anda catat Atau dengan password Yang mudah Anda ingat Nah, biasanya memang Di password itu Membutuhkan Huruf besar Huruf kecil Harus ada dua-duanya Membutuhkan angka Kadang membutuhkan karakter Ya, silakan Anda kombinasikan Tidak bisa ditebak Sama orang lain Tapi Anda ingat Kalau perlu Anda catat Tapi catatannya Harus Anda jaga juga Jangan sampai Dilihat oleh orang lain Kalau saya Biasanya di-save oleh Browsernya Karena komputer saya Hanya saya yang menggunakan Atau keluarga saya Jadi aman Tapi kalau Anda menggunakan Komputer umum Misalnya di kantor Atau di warnet Atau Anda numpang Sama komputer orang lain Jangan di-save di browser Nanti orang lain Akan bisa masuk Bisa langsung Anda praktekan Silakan Anda coba Jika ada pertanyaan Anda masukkan di kolom komentar Oke, sampai di sini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya